Al-Fatihah 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 Dari pelajaran kitab dulu, Sulugah Al-Arabiyah, Wigairin Atikin Abiyah, Ala Wahuwa Ad-Darsul Khomis, yaitu adalah pelajaran Khomis. Khomsah itu lima, kalau Khomis artinya yang kelima. Pada pekan lalu, kita belajar menyelesaikan pelajaran keempat poin ba, yaitu latihan dan juga mengenal penggunaan huruf jahat. Min dan ilah. Min ya artinya dari, ilah ya artinya adalah ke. Dan dua huruf ini termasuk dari huruf jar, karena menjadikan setelahnya menjadi majrur atau kasrah, yang asalnya dommah menjadi kasrah. Sehingga ada empat huruf jar yang kita pelajari pada pelajaran keempat, fi, alah, min, dan ilah. Kalau min biasanya bertemu dengan khoroja. Min ayna anta, ana minal hindi. Aina muhammad, muhammadun minal yabani. Ini menanyakan tentang asalnya. Atau khoroja muhammadun minal masjidi. Kalau zahabah, pakainya ilah. Zahabah abbasun ilal masjidi. Zahabah abbasun ilal masjidi. Asalnya almasjidu dimasuki ilah menjadi ilah masjid. Alhamdulillah, ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Insyaallah, pada mulai kesempatan sehari-hari ini, kita akan belajar pelajaran yang kelima. Kira-kira dalam pelajaran kelima ini, kita akan belajar apa? Namun sebelumnya, seperti biasa, kita awali terlebih dahulu dengan melanjutkan latihan penulisan. Karena latihan penulisan kita sudah sampai pada huruf pro, dan sekarang akan masuk pada huruf fa. Insyaallah, dan insyaallah semuanya sudah memegang diktat pada buku latihan berkenaan dengan menulis. Tidak terasa umatah sudah huruf fa. Berarti lama-kelamaan akan selesai juga hurufnya. Baru nanti kemudian akan disimpulkan dan akan ada latihan diktat dari saya insyaallah. Baik. Saya akan tulis di papan tulis. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran kelima dari kitabur. Silahkan semua dibuka di pelajaran yang kelima. Adasul Khamis. Adasul Khamis. Dalam pelajaran yang kelima ini, insyaallah, kita akan belajar tentang kaedah al-idopah. yaitu secara bahasa penyandaran kata. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang penggunaan huruf nida. Harpun nida. Huruf nida. Nida artinya panggilan. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Bahasa kitanya wahai atau hai. Nah, ini ada huruf khusus yang digunakan untuk memanggil dikenal dalam bahasa rapingan Harpun nida. Kemudian, kaedah yang ketiga adalah tentang penggunaan Hamzah Wasol dalam satu kata. Dan cara pengucapannya. Memahami pengucapan Hamzah Wasol. Ada Hamzah dan dikenal dengan istilah Hamzah Wasol. Hamzah namanya Hamzah Wasol. Karena Hamzah itu ada dua. Ada Hamzah kotak, ada Hamzah Wasol. Dari sini kita akan belajar nanti tentang pengucapan Hamzah Wasol. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara kita mengungkapkan satu kalimat tanya yang menunjukkan kepemilikan benda seseorang. Cara mengungkapkan kalimat tanya untuk menanyakan kepemilikan benda seseorang. Jadi ada empat pembahasan. Dan insya Allah menjadi pembahasan kita di pelajaran kelima ini. Dan pembahasan inti dalam pelajaran kelima ini adalah tentang Al-Idofahil. Yang pertama tentang Al-Idofahil. Baik, sebagai pendanggul warna kuat lima, saya akan sampaikan kepada rumah khas tentang kaedah Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Baik, kita akan membahas tentang kaedah Al-Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Al-Idofahil di Papantolis. Hai Hah ya kelihatan hai 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 alidofa ini kelihatan belum selesai nulisnya baik al-idofa ini ya al-idofa secara bahasa ditulis seperti ini ya baik umat apasih al-idofa itu idofa secara bahasa maksudnya adalah penyandaran menyandarkan itu apa secara bahasanya apa penyandaran atau boleh menyandarkan ada pun yang dimaksud secara bahasa Arab hidofa di sini adalah menyandarkan kata pertama yang disilahkan dengan mudof kepada kata kedua yang dikenal dengan mudof iraih untuk membentuk makna baru baik saya bacakan saja hidofa penyandaran ada pun secara istilah maksudnya menyandarkan kata pertama namanya mudof kepada kata kedua namanya mudof iraih untuk membentuk makna baru jadi kita menggabungkan dua kata menjadi satu kata pertama yang disambungkan namanya mudof kata kedua yang disandarkan namanya mudof iraih kira-kira ada tidak dalam bahasa kita ada persis mirip saja tapi tidak 100% sama yaitu adalah seperti kata majemuk dalam bahasa kita rumah apa arti rumah 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 tempat tinggal sakit artinya lawan dari sehat orang yang sakit saya gabungkan rumah dengan sakit menjadi apa rumah sakit rumah sakit berarti penggabungan kata rumah khusus untuk orang sakit meja meja saja tempat untuk yang menaruh benda yang sebagainya untuk menulis dan sebagainya meja tapi ditambahkan makan meja makan digabung meja makan namanya apa meja khusus untuk makan tak kalah digabung menjadi makna khusus meja makan meja bundar digabung jadi meja bundar perundungan dan sebagainya ini namanya dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kata majemuk penggabungan dua kata jadi satu kemudian menjadi makna baru nah idopah disini ada kemiripan dengan bahasa kita kata majemuk yaitu menyandarkan kata pertama cuma istilahnya kata pertama ini namanya mudof disambungkan kepada kata kedua namanya mudof ilaih untuk membentuk makna baru nah untuk menyandarkan kata pertama ini kepada kata kedua untuk membentuk makna baru ada kaidahnya itu yang berbedaan dari bahasa kita dan bahasa Arab apa kaidahnya yang pertama kata pertama yaitu mudof yang mau kita sandarkan memiliki dua syarat yang pertama tidak boleh tidak boleh ada alnya yang kedua tidak boleh tanuin tanuin kata pertama yang mau kita sandarkan kepada kata kedua memiliki syarat yang pertama apa syaratnya tidak boleh ada al yang kedua tidak boleh bertanuin ada pun kata kedua yang disandarkan namanya apa mudof ilaih memiliki satu syarat yaitu apa harus majur harus majur apa itu majur kasrah ini syaratnya umat mudof tidak boleh ada al tidak boleh bertanuin kata kedua mudof ilaih harus majur misal contoh contoh pulpen ini dalam bahasa syarat artinya apa kolamun kolam kemudian guru bahasa syaratnya mudah ris kolam mudah ris apa arti kolam pulmen mudah ris guru saya ingin gabungkan kalau kolam kolam pulpen saja mudah ris guru saya ingin gabungkan jadi satu pulpen guru maksudnya pulpen punya guru nah disini saya ingin menyandarkan kata kolam kepada kata mudah ris agar menjadi satu kata namanya kaida idopah maka kata pertama dan kata kedua ini tak kalah saya ingin sandarkan saya harus membentuk kaida idopah ini kata pertama yang mau saya sandarkan kolam mudah kata kedua mudah pun ilaih bagaimana cara saya menyandarkannya yang pertama kolam tidak boleh ada alif lamnya yang kedua tidak boleh bertandungin cukup seperti ini kolam kata kedua mudah ris harus panjeruh menjadi apa kolam mudah ris nah lihat kok kenapa kas iya karena mudah ris ini adalah kata yang disandarkan untuk digabung menjadi satu tak kalah sudah seperti ini kolam mudah ris kalau kolam pulpen mudah ris guru kalau digabung kolam mudah ris pulpen guru jadi khususkan pulpen guru bukan pulpennya pelajar atau boleh modalisnya pakai alif lam saya gabungkan kolam alif lam al-mudarris mudarrisnya bagaimana kolam mudari su atau si kolam mudarrisi boleh gak seperti ini yang pertama kolam mudarrisin yang kedua yang kedua kolam mudarrisi benar atau salah sesuai dengan kaedah ini kita lihat kata pertama tidak ada alif lam kemudian tidak bertanwin benar benar ya yang kedua mudarrisnya ada alif lam semua lihat akhirnya bagaimana majrur jadi kata kedua yang disandarkan pada mudha filai ini mau ada alif lam atau tidak tidak masalah karena tidak ada syarat untuk mudha filai harus nakira hanya syaratnya apa harus majrur kalau seandainya mudha filai tidak ada alif lam maka dibacanya kolam mudarrisin tapi kalau ada alif lam maka dibacanya kolam mudarrisi nah ini jadi satu mahat kolam mudarrisin kolam mudarrisi apa di kolam mudarrisin pulpen guru kalau ini pulpen guru semua ada apa alif lam pulpen guru itu lebih khusus lagi kalau yang pertama pulpen guru gurunya yang mana setiap guru itu pulpen boleh pakai siapa aja tapi kalau kolam mudarrisi pulpen guru itu yang itu gurunya berarti selain guru itu tidak boleh menggunakan pulpen paham ya nah disini namanya penggabungan kata baik saya berikan contoh lagi saya buat lagi misalnya bab apa itu bab pintu almasjid apa masjid masjid ini kan sendiri sendiri babun artinya pintu almasjid artinya masjid itu bentuknya tidak bergabung walaupun kalau maha tulisnya bergabung tapi dibacanya babun almasjid itu artinya sebuah pintu masjid itu begitu artinya karena bentuknya sendiri bukan itu ustaz yang memasukkan jadi satu pintu masjid kalau ibu mau gabungkan maka harus ibu buat kaedah Idova ini kalau kita kan gampang-gampang aja ya omahat kalau bahasa kita bagaimana pintu masjid sudah kan tidak ada kaedahnya tinggal pintu masjid itu kenapa begitu kan dalam bahasa kita tinggal digabungkan tidak ada kaedahnya pintu masjid tidak bisa sebuah pintu masjid itu kalau ini kan tidak jadi kalimat tinggal ditambahkan sebuah nah dalam bahasa Arab kita bisa membedakan ini kalimatnya sendiri-sendiri atau bergabung itu kalau kita lihat dari sisi harokat dan juga pembentukannya babun al-masjid ini kalau diartikan sebuah pintu masjid itu karena babun umum pintu saja al-masjid masjid itu eh kita mau mengabarkan bukan itu maksudnya pintu masjid itu berarti kan digabung ya tak kalau kita mau mengabungkan maka terjadilah kaedah idopah maka bagaimana cara kita mengabungkannya babu lihat ya babu tidak bertanwin dan tidak ada alih lamnya bagaimana masjidnya bagaimana babul babul masjidi barakallahi sekarang yang mau lihat babul masjidi kata keduanya bagaimana majrur kasro kalau bentuknya seperti ini babul masjidi berarti seolah-olah ini menjadi satu kata yang sudah digabungkan kalau tidak ada alih lamnya berarti dibatihnya babu masjidin sahih tapi kalau ada alih lamnya babul masjidi apa artinya pintu masjid itu jadi khusus ya dan digabungkan jadi satu babul masjidi baik penggabungan kata benda isim pertama namanya mudok kepada kata kedua menjadi bentuk makna baru coba lagi maha kita ingin buat meja pelajar meja pelajar meja bahasa Arabnya apa maktabun jemil maktabun pelajar bahasa Arabnya Tolibun pakai alih lam saja biar lebih jelas Atolib nah kalau seperti ini berdiri sendiri sendiri sebuah meja pelajar itu kita mau gabungkan meja pelajar itu maka bagaimana jadinya maktabun maktabun tidak boleh bertangun kemudian Aptolib nah ini jadi satu kata apa artinya meja pelajar itu jadi satu kata bisa dipahami ya 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 jadi kalau kita mau menggabungkan dua kata jadi satu maka ingat dua kata benda jadi satu ini berkaitan dengan kaedah idopah kata yang mau kita sandarkan kata pertama tidak boleh ada alih lam tidak boleh bertangun artinya kalau mahat buat seperti ini benar salah jadi satu kata benar salah benar salah kenapa salah yang pertama ada alih lam yang gak boleh saya buat tidak ada alih lam tapi bentuknya begini babun al masjidi benar salah kenapa salah karena bertangun bagus sekali saya buat jadi satu babun masjidu kenapa setiap kita memegabungkan pastikan yang pertama tidak ada alih lam kemudian tidak ada alih lam tapi tidak bertangun kemudian ada pemuduhnya bagaimana mudah pilihnya majel babun masjidi dari sini kita mendapat faidah apa faidahnya yang pertama isim kata benda ini hilang tanuinnya kalau keadaannya sebagai muduh waktu kemarin kan kita belajar ya kalau tidak ada alih lamnya bertanuin kecuali kecuali kalau nama perempuan seperti Fatimatu Zainabu Maryamu tapi kalau misalnya bukan nama perempuan kata benda misalnya ini bahasa Arabnya apa kolamun ini maktabun kursiyun babun semuanya bertanuin karena tidak ada alih lamnya nah ada satu keadaan lagi dimana isim tidak ada alih lamnya tapi tidak bertanuin kapan kalau dia dalam keadaan muduh ini faidah yang pertama faidah kedua kata benda dalam bahasa Arab harokatnya bisa menjadi kasroh sebabnya dua yang pertama apa pelajaran keempat huruf jar kalau ada huruf jar jadi kasroh yang kedua bisa menjadi kasroh lagi kenapa kalau keadaannya muduh ilai nah ini perhatikan Umahat berarti nanti kalau Umahat baca Quran atau hadith perhatikan nanti hurufnya harokat akhir pada katanya kasroh kok gak ada huruf jarnya ustad tapi kasroh barangkali dia sebagai muduh ilai misalnya apa contoh yang waktu kita baca inna angzalnahu fi laylatil qadr nah Umahat ini muduh-muduh ilaih laylah artinya malam al-qadr artinya malam kemuliaan lihat laylatul qadru atau qadri kita baca laylatul qadri kenapa kasroh ini huruf jar bukan 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 tapi kenapa kasroh karena muduh-muduh ilaih nah kalau dimasuki huruf fi bagaimana jadinya fi laylatih kenapa laylatih kasroh karena ada fi nya terus qadrinya kenapa kasroh karena muduh ilaih paham ya ya jadi harokat kasroh pada satu kata benda ini bisa terjadi kalau yang pertama ada huruf jar atau yang kedua apa muduh-muduh ilaih jadi pastikan untuk muduh fiata yang mau disandarkan tidak boleh bertanuhin adapun muduh ilaih wajib dalam keadaan majur paham sampai sini ya baik nah umahat idofah adalah menyandarkan kata muduh yang pertama kepada kata kedua muduh-muduh ilaih untuk membentuk makna baru sekarang jadi pertanyaan makna apa yang terkandung pada muduh-muduh ilaih ini atau idofah ini kan membentuk makna baru begitu ya maknanya itu apa khususkan khususkan baik saya tulis di atas idofah ini kaedah idofah muduh-muduh vilaih ini memiliki tiga makna dan pembahasan yang kita bahas adalah makna pertama yaitu adalah idofah yang kita pelajari pada pelajaran kelima ini adalah idofah yang memiliki makna kepemilikan umahat kepahami likan jadi misal pada kata kolamul mudar risi kolamul mudar risi ini kan muduh-muduh vilaih ya muduh-muduh vilaih pulpen guru itu maksudnya apa sih maksudnya pulpen punya guru itu babul masjidi maksudnya apa sih pintu milik masjid atau bahasa kita pintunya masjid pulpennya guru panggil karena menunjukkan kepemilikan ini makna idofah yang terkandung atau ini makna yang terkandung pada idofah itu menunjukkan makna kepemilikan maktabut talibi meja pelajar maksudnya apa sih meja milik seorang pelajar karena muduh-muduh vilaih ini mengandung makna kepemilikan oleh karena itulah dalam bahasa Arab boleh kaedah muduh-muduh vilaih ini kata benda bersambung dengan nama orang karena nama orang itu adalah menunjukkan kata benda juga tapi berakal paham ya misal saya buat pulpennya hamid maksudnya apa pulpen punyanya hamid cuma kan kolamun kata benda hamid kata benda saya mau gabungkan jadi satu pulpennya hamid berarti bagaimana saya buatnya kolamun bagus sekali ini salah kolamun terus hamidnya ah bagus sekali kita buat kolamuhamidin boleh seperti ini boleh hamidnya pakai alif hamidnya tidak tidak usah karena nama orang tidak ada alif lamnya lihat kolamuhamidin jadi satu kata apa sih artinya ini pulpennya hamid pulpen punya hamid rumahnya muhammad bagaimana kita buatnya rumah bahasa Arabnya baitun muhammad muhammadun digabung jadi satu baitun muhammadun seperti itu eh lagi contohnya kursi kursi bahasa Arabnya kursiyun kursinya ali bagaimana jadinya kursiyu ali kursi milik ali apa lagi contohnya dukan toko toko pedagang pedagang bahasa Arabnya tajirun kalau digabung jadi dukanu tajirin atau boleh dukanu tajirin toko milik milik pedagang atau nama orang biar mudah tokonya hamid bagaimana tokonya hamid toko bahasa Arabnya dukanun hamid hamidun digabung jadi satu dukanu hamidin boleh tadi saya bilang dua-duanya dukanu tajirin kalau dukanu tajirin berarti kan toko pedagang pedagangnya yang mana umum paham ya itu dia makanya ada sesuatu makna yang tidak bisa kita pahami dengan bahasa kita kalau kecuali dengan kita pahami dengan bahasa Arab contohnya apa tadi seperti tadi ibu makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab kan begitu ya biar lebih tahu maknanya secara langsung dukanu tajirin seperti ini ibu apa artinya kalau dalam bahasa kita toko pedagang toko pedagang kalau satu lagi yang saya tulis begini dukanut tajiri seperti ini ada alif lamnya apa artinya toko pedagang itu nah kan susah ya umum membedakannya bagaimana toko pedagang toko pedagang itu iya makanya disini lihat dalam bahasa Arab perhatikan kata tajirin ini berarti menunjukkan umum toko seorang pedagang pedagangnya yang mana tidak kelihatan apa tidak dikhususkan tapi kalau dukanut tajiri toko pedagang itu loh pedagangnya yang itu ibu tahu dari mana kok ada yang itu khusus ini ada alif lamnya begitu ibu ya jadi dua-duanya boleh tapi kalau cara mana sama tidak yang di atas yang di bawah beda kalau yang di atas umum pedagangnya kalau yang di bawah khusus begitu paham ibu ya nah ini kita dapatkan kalau kita belajar bahasa Arab kalau tidak ya kita tidak tahu baik lagi om lahat lagi sapu tangan bahasa Arabnya apa mindil baik kemudian hamid hamid lagi deh sapu tangan hamid digabung jadi bagaimana mindilu hamidin digabungkan jadi satu mindilu hamidin apa artinya sapu tangan hamid maksudnya apa sapu tangan kepunyaan hamid baik ini mana yang pertama oleh karena itu boleh tidak kata benda dengan kata benda tapi boleh kata benda dengan nama nama orang untuk menunjukkan kepemilikan baik ini yang pertama yang kita akan pelajari sebagai tambahan betul 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 tidak boleh tidak boleh jadi apa kolamu hamidun kenapa tidak boleh karena jadi berpisah-pisah kalau seperti ini tidak jadi gabung jadi satu kolamunya sendiri hamidunnya sendiri oh begini maksudnya hamidi tidak mungkin seperti ini kenapa tidak mungkin karena setiap isim nama orang yang tidak ada aliflanya wajib bertan bertanuin dan nama orang itu sudah khusus tidak mungkin jadi umum begitu ya bu ya baik kolamu hamidin artinya pulpen milik ha hamid baik omahat yang kedua selalu sini ya mudah-mudah pilih ini mengandung asal atau diungkapkan dengan min misal contoh bab pintu hadidin lihat omahat ya babu hadidin bersambung ya jadi satu mudah-mudah pilih mamana hadid ada yang tahu tidak hadid artinya hadid ada di surat al-quran surat hadid artinya surat besi babu hadid artinya pintu besi apakah artinya pintu milik besi atau mintu terbuat dari besi baik makna kedua adalah makna asal contoh lain khotam 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 zahabin khotamu zahab mahatawati khotam cincin zahab emas khotamu zahabin apa adinya cincin emas maksudnya apa cincin mulik emas emas siapa emas firman atau cincin terbuat dari emas cincin terbuat dari emas ini makna kedua min jadi umahat kalau lihat ada butuk idofa mudok-mudok vilai makna yang pertama kepemilikan punya siapa atau yang kedua mana asal yang terakhir yang ketiga ini jarang sekali ini yang paling sering ini umahat ya kepemilikan yang kedua asal yang ketiga apa di atau di dalam zorfiah misalnya apa saya berikan contoh ini tambahan saja ya yang dua dan tiga ini tambahan pembahasan kita ini umahat kepemilikan saja tambahan saja kalau umahat dapatkan ini karena ini berkaitan dengan idofa dipelajari saja pada pelajaran lima saja misal azab azab kober azab al-kobri mana azab siksa ini gabung jadi satu siksa koberi siksa kubur apakah siksa milik kubur siksa dari kubur atau siksa di dalam kubur ini mahasis yang siksa di dalam kubur siksa siksa lain ashabu penghuni kahfi ashabul kahfi ashabul kahfi mona kahfi kahf 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 kahkuatnya goa ashabu penghuni digabung ashabul kahfi penghuni goa goanya khusus karena ada alif lam penghuni goa apakah artinya penghuni milik goa penghuni dari goa atau penghuni dalam goa penghuni yang berada di dalam goa paham ya ini mana ya ketiga atau ashabul jannah apa ashabul jannah penghuni surga maksudnya penghuni dalam surga baik ini adalah makna yang terkandung pada apa umahat idofah yang pertama bisa bermakna kepemilikan yang kedua bermakna asal yang ketiga bermakna ya zorfiatnya menunjukkan tempat keterangan tempat di dalam dan pembahasan yang akan kita bahas adalah ini umahat yang satu saja itu idofah yang bermiliki makna apa kepemilikan misalnya apa kolamu muhammadin pulpen ya muhammad pulpen milik muhammad kolamul mudarrisi pulpen guru maksudnya apa pulpen kepunyaan guru baik salah simpulan saya ingin sampaikan kepada umahat bahwasannya idofah adalah penyandaran dan idofah ini menyandarkan satu kata namanya mudof kepada kata kedua namanya mudof ilai untuk membentuk makna baru makna yang baru yang terkandung dalam idofah ini adalah yang pertama mengandung kepemilikan yang kedua mengandung asal yang ketiga mengandung makna di atau di dalam bagaimana cara menyusunnya yang pertama perhatikan mudof yang ingin kita sambarkan tidak boleh ada dan tidak boleh dan tidak boleh bertanung ada pun kata kedua yang kita sandarkan wajib dalam keadaan majurur kalau ada alif lamnya berarti majur tidak tanpa tanung tapi kalau tidak ada alif lamnya berarti majurnya bertanung misal tidak bertanung tidak ada alif lamnya kalau ada alif lamnya baik ini adalah mengkodima pendahuluan tentang idofah secara teori umahat ada pun lebih mudahnya insyaallah akan kita lihat pada contoh-contoh kalimat yang akan kita bahas pada pelajaran yang kalimat ini sebagai pendahuluan dari saya agar umahat semua mematih atau memiliki gambaran tentang idofah yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah masyaallah bagus sih buat tanyaannya kalau nama perempuan bagaimana Ustadz iya memang nama perempuan belum dibahas ya Bu misalnya kolamu Fatima begitu ya Bu begini kan iya bagaimana ya nanti insyaallah ada jawabannya di pelajaran ke 23 22 jadi jadi setiap isim yang tidak memiliki tanwin asal-asalnya itu tanda kasarnya beda nanti menambah bisa insyaallah ada lagi pembahasannya maka bukan kolamu Fatima begitu bukan tin juga kalau tin salah kan asalnya tidak bertanwin terus bagaimana insyaallah nanti ada pembahasannya tanda kasarnya dengan fatha kolamu Fatima kok kasarnya fatah makanya bingung kan nanti insyaallah pembahasannya maka belum dibahas untuk yang perempuan cukup yang laki-laki dulu ya kalau mau mudah bagaimana cukunkan aja kolamu Fatima anda belum belajar sabar insyaallah nanti ada pembahasan khusus jadi ada nama-nama yang secara asal tidak bertanwin nanti kalau kasarnya berbeda satu-satu belajarnya om mahat kita belajari ini dulu nanti pusing kalau banyak-banyak insyaallah satu-satu dulu insyaallah baik ini hanya pendahuluan ya om mahat pendahuluan mau kodima tentang teori idofa yang akan kita pelajari pada pelajaran kelima ini insyaallah untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh-contoh kalimatnya dengan contoh kalimat lebih jelas kalau ini hanya sebagai apa mengkodima pendahuluan dari sisi teori kaedahnya ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini kalau tidak ada kita akan lihat contoh-contoh kalimat pada pelajaran 6 ini mau dibaca bu mau kita baca dulu iya baik bertanyaan ini berkaitan dengan idofa tidak ada ya baik kalau tidak ada kita lanjutkan insyaallah terima kasih Terima kasih. Umahad bisa lihat pada percakapan yang terjadi antara Sa'id dan juga Yasir dan Ali. Percakapan yang terjadi antara Sa'id, Yasir dan juga Ali. Istami'na jayidan hadihil karoah. Istami'na jayidan hadihil karoah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Cukup dengarkan saja ya. Jangan diikuti. Umahad lihat contoh-contoh kalimatnya. Istami'na jayidan. Dengarkan baik-baik saja. Jangan diikuti. A'kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. A'ina kitabu Muhammadin. Huwa ala al-maktabi hunaka. A'ina daftaru Ammarin. Huwa ala al-maktabil mudarrisi. Qolamu man hada ya Ali. Hada qolamul mudarrisi. A'ina ha'ina ha'ina ha'ina. Wala'an. Karir hadihil karoah. Sekarang saya akan mengulang kembali bacaan ini. Dan ibu-ibu semua ikuti bacaannya Dengarkan dan ikuti Perhatikan intonasinya berhenti di kalimat hada A kitabu muhammadin hada Hada Baru Ya ya siru Baik saya ulang A kitabu muhammadin hada Ya ya siru 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 La hada kitabu hamidin La hada kitabu hamidin La hada kitabu hamidin Aina kitabu muhammadin Aina kitabu muhammadin Aina kitabu muhammadin Huwa ala al-maktabihunaka Aina daftaru ammarin Aina daftaru ammarin Huwa ala al-maktabil mudarrisi Huwa ala al-maktabil mudarrisi Huwa ala al-maktabil mudarrisi Qalamu man hada ya aliyyu Qalamu man hada ya aliyyu Hada qalamul mudarrisi Aina haqibatul mudarrisi Aina haqibatul mudarrisi Hiya tahtal maktabih Hiya tahtal maktabih Hiya tahtal maktabih Hiya tahtal maktabih Taib wal-an Ungzurna jayidan ila syasah Karena unzurna lihat Syasah Kemana Syasah itu layar Syasah pada layar Kita baca kembali Kemudian kita ambil faidah Dan ambil terjemahnya Dari pemercakapan ini Taib Ungzurna wa al-maktabihina jayidan Lihat dan perhatikan baik-baik Istami'na wa karirna Ikuti ya bacaannya Akitabu muhammadin hadaya yasiru Ikuti Akitabu muhammadin hadaya yasiru Baik Umahat unzurna jayidan Lihat baik-baik Akitabu muhammadin Bentuk apa ini? Kitabu muhammadin Mau mana kitab? Buku Muhammad Muhammad Lihat bentuknya Kitab Tidak ada alif lamnya Tidak bertanwin Kata setelahnya muhammadnya Kasrah Pastikan berarti ini Menjadi satu kata Idofah yang baru kita bahas Artinya Artinya Akitabu muhammadin Apakah bukunya muhammadin Paham ya? Apakah buku milik muhammad ini? Jadi sambil dia pegang bukunya Akitabu muhammadin hada Apakah ini bukunya muhammadin Muhammad lihat ya? Hadanya dimana? Di belakang ya? Harusnya Harusnya Akitabu muhammadin Insyaallah nanti ada pembahasan khusus tentang ini Jadi dalam bahasa Arab Kalau membuat kalimatanya Itu dibalik Kompleks sekali dalam bahasa Arab ini Tapi nanti insyaallah Saya tidak bahas sekarang ya Akitabu muhammadin hada Bukan artinya Apakah buku muhammad ini? Ya semua asalnya Akitabu muhammadin hada Ya yasiru Umhammadin hada Ya Jadi pembahasan kita nanti insyaallah Dilatihannya Ya ini adalah harfun nida Kata atau huruf Yang digunakan untuk memanggil Wahai bahasa kitanya Ada kaedah tentang penggunaan ya ini Tapi nanti insyaallah akan dibahas ya Singkatnya Huruf nida ini ya Wahai Ya siru Lihat umhammadin Bertanwin tidak Tidak bertanwin Memang demikian Setiap nama Yang didahului oleh huruf nida ini Maka jadi tidak bertanwin Asalnya ya sirun Ada ya menjadi Ya ya siru Asalnya muhammadun Ada ya menjadi Ya muhammadu Lihat hilang tanwinnya Aliun Dipanggil kan ya menjadi apa Ya aliyun Ustadun Dipakai ya Ya ustadu Begitu Ya ustadu Wahai ustad Dipanggil Bukan dipanggilnya Tatatatatat Gak sopan Gak sopan itu Ustadz Ya ustadu Baik Paham maksudnya ya Kalau ada ya menjadi Hilatan Ya ya siru Baik Biar umhammad gak tegang Sedikit tegang sekali Ya siru Baik Apakah buku muhammad ini wahai Ya sir Baik saya lanjutkan Stamina wa karirna Dengarkan ikuti La hada kitabu hamidin La hada kitabu hamidin La hada kitabu hamidin Lihat Bukunya Hamid Bentuk apa ini umhammad kita Bu hamidin Mudoh Mudoh Ilai Ustadz Kok tidak ada alif lamnya Tidak bertanwin Apa jawabannya Karena mudoh Mudoh tidak boleh bertanwin Ustadz Kok muhamidinnya Kasul kan gak ada huruf jarnya Karena mudoh Ilai Paham ya Kalau digabung berarti Bukunya Hamid Buku punya Hamid Paham ya Tidak Ini buku Punyanya hamid Baik Dua lagi ya Kayaknya waktu kita Gak cukup Pemahat kata Allah ya Baik Ikuti lagi Aina kitabu Muhammadin Aina kitabu Muhammadin Hua Alal Maktabi Hunaka Hua Alal Maktabi Hunaka Baik Apa kata Sa'id Aina kitabu Muhammadin Aina apa Aina Dimana Kitabu Muhammadin Dimana Buku Punya Muhammad Kok begitu Ustadz Karena kitabnya Dan Muhammad Berbentuk mudoh Mudoh Ilai Mudoh Tidak bertanwin Mudoh Ilai Majrur Kitab Buku Muhammad Muhammad Digabung Menjadi Buku Punya Muhammad Paham ya Dimana Buku Muhammad Lihat jawabannya Hua Kenapa Hua Karena kitabnya Muzakkar Tidak ada Tamar butohnya Dia Maksudnya Buku Muhammad Alal Maktabi Di atas Meja Kenapa Kasro Ada Alanya Di atas Meja Hunaka Hunaka Itu disana Hunaka Disana Kalau Kanya Dihilangin Huna Disini Jadi umat Kalau Manggil orang Sini 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 Kalau Sana Apa Hunaka Disana Hunaka Huna Hunaka Tanggung Sepertinya Gak apa-apa Selesaian 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 Berikutnya Lagi Aina Aina Daftaru Ammarin Aina Daftaru Ammarin Hua Ala Maktabil Mudarrisi Hua Ala Maktabil Mudarrisi Hua Ala Maktabil Mudarrisi Hua Ala Maktabil Mudarrisi Baik Umar H sekarang Lihat Aina Daftar Mana Daftar Buku tulis Ammarin Kok Kasrah Umahat Tidak ada Huruf Jar Karena Mudok Ilahi Ingat ya Mudok Ilahi Apa artinya Dimana Buku tulis Ammar Artinya Buku tulis Milik Ammar Hua Dia Ala Maktabil Mudarrisi Di atas Meja Guruk Pertanyaannya Umahat Pertanyaan Maktabi Kenapa Kasrah Karena Ada Ala Bagus Pertanyaan Kedua Kok Kasrah Tidak Bertanuin Kan Tidak Ada Alif Lam Tidak Ada Alif Lam Kasrah Karena Ala Cuma Kok Tidak Bertanuin Tidak Ada Alif Lam Pertanyaan Iya Jawabannya Karena Dia Sebagai Mudoh Berarti Artinya Umahat Disini Mudoh Dia itu Boleh Kasrah Paham Asalnya Maktabul Mudarrisi Semua Karena Pedri Dari Lai Latinya Kasrah Karena Ada Fi Dan Tidak Bertanuin Walaupun Karena Tidak Ada Alif Lam Tidak Bertanuin Kenapa Karena Dia Sebagai Mudoh Paham Ya Dia Di Atas Meja Guru Baik Baik Digit Lagi Umahat Ikuti Hada Kolam Mudarrisi Baik Said Bertanya Kolam Man Hada Kolam Ini Pulpen Man Pulpen Siapa Ini 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 Adalah Kaidah Ketiga Yang Nanti Kita Akan Bahas Juga Dalam Pajaran Kelima Insyaallah Bagaimana Cara Kita Menanyakan Kemimilikan Benda Kolam Man Tidak Bertanuin Karena Disandarkan Pada Kata Man Kolam Seolah Sebagai Muduh Kolam Man Pulpen Milik Siapa Ini Wahai Ali Alinya Kok Tidak Bertanuin Wahat Kenapa Karena Ada Ya Wahai Ali Apa Jawabannya Ini Pulpen Buru Maksudnya Pulpen Punya Buru Terakhir Mahat Lihat Ada Kata Baru Hakibah Hadihi Hakibah Ini Hakibah Dimana Tas Tas Guru Itu Lihat Disini Kasra Kana Mudah Pilai Dimana Tas Milik Guru Itu Hiya Tahtal Maktabi Kok Pakai Hiya Bukan Hua Hua Muzakkar Hiya Muannas Hakibah Muannas Dia Tahta Tahta Itu apa Mahat Di bawah Jadi kalau tahta Kerajaan Di bawah Kerajaan Bukan Tahta bukan Di atas Tahta bahasa itu Di bawah Tahtal Maktabi Tahta ini Termaksud dari Zorof Namanya Bukan huruf Jat Tapi fungsinya Sama Itu menjadikan Kata Selahnya Menjadi apa Majur Jadi kalau ada Tahta Jadi kasas Selahnya Tahtal Maktabi Kalau kursi Tahtal Kursi Begitu Nanti ada Pembahasan khusus Tentang huruf Zorof Ini Insyaallah Masih pendahuluan Insyaallah Ini pembahasan Yang sekiranya Akan kita bahas Di pelajaran Kelima ini Maka Mohon bersabar Sekarang mungkin Yang masih belum Terlalu paham Insyaallah Akan bisa Lebih paham Kalau Mengikuti terus Karena ini Baru pendahuluan Insyaallah Untuk lebih Contoh Contohnya Jelasnya Akan kita lihat Contoh-contohnya Contoh-contoh Penggunaannya Kita latih Karena Umah Hatifillah Latihan berkaitan Dengan Idova ini Dalam pelajaran Kelima Latihannya banyak Sampai 6 latihan 1,2,3,4,5 Artinya banyak Karena memang Butuh banyak Latihan Penggunaan Idova ini Karena itu Umah Hat Kalau yang sekarang ini Mungkin ada Umah Hat Yang Aduh Kayaknya masih agak Belum paham Nanti insyaallah Akan bisa lebih paham Kalau seandainya Umah Hat Terus ikutin Karena nanti Akan kita lebih pahami Dengan apa Contoh-contohnya Pendahuluan Kemudian kita awali Dengan contoh-contohnya Insyaallah Akan lebih paham Dilanjarkan Insyaallah Baik Bismillahirrahim Insyaallah Mudah-mudahan Ya Di pekan depan Nah pekan depan Tanggal merah Berarti ribu Tanggal merah Insyaallah Ya kalau begitu Nanti di pekan berikutnya Insyaallah Mudah-mudahan Kita diberikan Kemudahan Insyaallah Nanti langsung Kita akan masuk Ke pembahasan ini Dengan membaca Percakapan Dan contoh-contohnya Nanti insyaallah Saya hanya singgung saja Kaedah ini Tidak lagi dibahas Secara terperikis Seperti ini Bismillahirrahim Kalau mahat Yang belum Ketinggalan Menulisnya Insyaallah Semuanya Sudah ada di diktatnya Jadi tinggal bisa Dibaca lagi Atau bisa diikuti Rekaman yang sudah Ada disini Insyaallah Kutahan Demikian dari saya Semoga bisa bermanfaat Semua yang benar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah dari Anak pribadi Dan saya ingatkan kembali Bahwasannya Bahasa Arab ini Bisa dikuasai Oleh siapapun Karena para ulama Ahli bahasa Itu semuanya Kebanyakan Bukan dari orang Arab Al-Imam Kisai Al-Imam Sibawai Beliau adalah Dua pakar Ilmu bahasa Arab Dua pakar Ulama dalam ilmu bahasa Imam Kisai Di Kufah Sedangkan Sibawai Di Basra Dan keduanya Bukan berasal dari Arab Ibnu Khuruf Kemudian Ibnu Ashur Dan sebagainya Itu para ulama Ahlulogoh Kebanyakan mereka Bukan orang Arab Tapi mereka Yang membuat Kaedah-kaedah Bahasa Arab ini Agar memudahkan Kepada siapa saja Diri kaum muslimin Yang belum bisa belajar bahasa Arab Artinya semuanya bisa Yang tidak bisa Semua dua saja Siapa itu? Yaitu yang pertama Orang yang tidak pernah Mau belajar bahasa Arab Yang kedua Dia yang sudah belajar Berhenti di tengah jalan Itu yang tidak akan pernah Bisa Kenapa? Karena dia Mengutuskan diri Untuk tidak mau Bisa Insya Allah Kalau dia mau belajar terus Allah akan memudahkan bagi dia Ya tapi waktunya Mungkin sekarang belum bisa Tapi pada kemudian Harinya dia akan Dimukakan Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa Pemahaman Insya Allah Terima kasih Demikian dari saya Yang benar dari Allah Yang tadi Anak pribadi Saya tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh